Kemunculan Mosab Hassan Yosef, putra salah satu pendiri Hamas yang membelot ke Israel rupanya akan menyulitkan Hamas baru-baru ini. Yosef bahkan mengungkap kondisi terowongan Hamas yang disebut-sebut menjadi salah satu tantangan terberat Israel jika melakukan serangan darat. Sebab terowongan tersebut sangat misterius dan sulit untuk dideteksi Israel. Dalam kemunculannya, putra Syaih Hassan Yosef yang kini tinggal di Amerika Serikat mengecam Hamas, ia menilai Hamas tidak peduli dengan penderitaan warga Palestina. Yosef juga mengungkap kondisi terowongan pertahanan Hamas yang disebut-sebut sulit ditaklukan militer Israel. Menurut Yosef, terowongan digasa itu memang sangat rumit dan sulit untuk dijangkau sebab terowongan tersebut sangat luas dan saling berhubung. Yosef juga mengatakan, terowongan tersebut hanya bisa diserang dengan mengeksplorasi penggunaan gas yang berbahaya, Kedengarannya buruk, tapi saya tidak melihat pilihan lain, terowongan ini saling berhubungan, dan gas bisa menjadi salah satu solusinya. Ujarnya, seperti dilansir Fox News, Senin. Tetapi ini harus dilakukan pada waktu yang tepat. Kami tidak bisa begitu saja masuk ke Gaza, tidak ada tentara model yang siap menghadapi perang seperti ini, dan yang paling penting, kita harus menyingkirkan warga sipil. Selama masih ada warga sipil di sana, maka operasi tidak mungkin selesai. Diketahui sebelumnya, hingga saat ini Israel terus melakukan eksperimen untuk menjinakkan terowongan Hamas. Bahkan, mereka juga sudah memiliki pasukan khusus penjinak terowongai, namun mereka tak kunjung menemukan solusi untuk mengalahkan Hamas dari terowongan itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.